Bagaimana perasaan entah itu setelah 11 tahun di PSM Makassar, kemudian akhirnya di tahun 2020 ini resmi berseragam PCM Yogyakarta? Sebenarnya susah menjelaskan perasaan bagaimana. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2020, saya akhirnya janjian dengan Kapten Hendra Wijaya, salah seorang pemain yang loyal terhadap PSM Makassar selama 11 tahun. Akhirnya memutuskan hengkang ke PSM Yogyakarta di musim 2020 ini. Setelah bernegosiasi yang cukup panjang sejak Agustus, akhirnya hari ini Kapten Hendra bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait pengalaman selama di PSM Makassar. Karena hari ini katanya Kapten Hendra libur, tidak latihan. Janjiannya ini di warung Coto Daeng Tutu, nah di Jogja. Ternyata Kapten Hendra senang makan Coto di sana. Semoga saja hari ini Kapten Hendra bisa memberikan kita cerita pengalaman menarik selama beliau berseragam PSM Makassar. Saya ditemani oleh Heru dari Semen Padang, dari Padang, Sumatera Barat. Nah ini kita tadi naik Grab karena Jogja lagi musim hujan. Lagi gerimis. Warung Coto Daeng Tutu di Jalan Kejayaan Yogyakarta nomor 9A. Nah di sini warung makan Coto favorit dari Kapten Hendra. Makanya kejanjiannya di warung Coto ini. Sambil menunggu Kapten Hendra Wijaya datang, saya sudah makan Coto dengan ketupat tiga. Akhirnya saya juga makan Coto di Jogja. Mengajak teman saya Heru untuk mencoba Coto untuk pertama kalinya. Dia orang Padang. Tapi kan hampir sama tuh taste. Rasanya Padang sama orang Makassar sama-sama suka. Kayak rupa. Kayak rupa apa itu? Oh banyak, bumbu-bumbunya begitu. Sama-sama suka pedas. Tidak begitu suka dengan yang manis-manis. Kapten. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Sekarang saya lagi bersama dengan Kapten Hendra Wijaya. Sebelumnya secara pribadi belum pernah kita ketemu. Karena saya ada di tribun, ya kita di lopangan. Cuman setelah melalui komunikasi lewat Instagram dari bulan Agustus. Saya ingat sekali pertama kali Kapten Hendra dipinjamkan ke PCM Jogja. Dari PCM Makassar. Itu pertama kali juga saya DM ke Captain untuk minta bertemu waktu itu. Cuman karena mungkin sibukkan dan latihan dan segala macam. Akhirnya sekarang tanggal 25 Februari baru ketemu jadwalnya. Setelah perjalanan yang panjang mengganggu terus Kapten Hendra kapan ketemu. Bagaimana perasaan enggak itu setelah 11 tahun di PCM Makassar. Kemudian akhirnya di tahun 2020 ini resmi berseragam PCM Jogja. Terima kasih. Hai namanya Hai saya Hai dari tahun 2000-2007 kemudian di PSM secara resmi tahun 2008-2008-2008 udah dibuat terang tapi magang Waktu itu coachnya Radoi coach dan memang coach Radoi yang pilih tiga orang dari Praligina itu saya Abanda Abdul Rahman yang sekarang di PSM Semarang ketiga Aidil, Muhammad Aidil, orang Marot sebenarnya sepak bola itu mengurut cita-cita sebelum ke PSM ini sebelum sepak bola memang dari kecil kita memang mau jadi main bola iya dari SD kalau kita kan main bola banyak untuk hobi kalau saya memang sepak bola itu sama SD kalau sering ikut pertandingan dengan kar SD saya bawa juara SD saya SD goto kamasnya namanya itu lah, asli goti terbetulan kalau saya juara saya tidak bayar BP3 terus saya masuk SMP ya gara-gara bola juga di SMP juga itu kan masih ada istilah ini bayar BP3 juga saya juga tidak bayar karena selalu juara bawa SMP juara sebagai seorang ati dari sekolah ini ceritakan dari sekolah terus saya masuk SMP saya juga tidak bayar BP3 jadi sebenarnya jadi sebenarnya bukan karena kita mau sepak bola karena kita memang tidak mau bayar SMP bukan nah kemudian nah kemudian di umur berapa situasi apa yang yakinkan di bawah kayaknya saya mau terjun bebas sekolah itu SMP waktu itu SMP 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 itu waktu teman saya ada ada formulir seleksi Praligina seleksi Praligina seleksi Praligina saya fotokopi formulirnya tapi dalam hati saya aduh orang banyak berpikir usah sebenarnya masuk PSN pasti ada ini ada ini dibalik ini lah tapi karena saya pikir aduh kapan lagi kan kan kesempatan kebetulan saya waktu itu sebelum masuk ini Praligina saya di PDA 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 nah dari situ saya ikut sama saya punya teman yang muncul tes pertama itu saya datang terlambat praligina terlambat sudah banyak orang lain sudah pakai baju seragam sudah dibagikan rompi saya itu mau ulang parkir motor sudah terlambat kan rumah jauh dari gua kita kan nggak tahu servisnya jam berapa cuma disuruh aja datang habis sore waktu jam 4 nah bulan sampai di situ aduh dan saat yang tinggi-tinggi aduh susah kayaknya lolo sini kalau sisa dengan PDA susah lolo sini paling ini kan kita orang gua kalau orang pengasar kalau orang pengasar kan sudah ada memang SSB nya dia sebuah-sebuahnya disana ada Persis ada MFV segala macam punya lengkap lah kalau dimakasar waktu itu saya meranikan sama teman nah jadi pulak pokoknya saya sudah fokus terlambat terlambat jauh sekali nih dari gua kita mau seleksi pulang juga kalau lulus ini kalau tidak ya ikut ikut seleksi pertama ada 700 lebih ya yang ikut seleksi? ikut seleksi yang diambil cuma 25 jadi kalau mudah kita waktu itu lolos di 25 itu lolos tapi ya 7 bulan seleksi hehehe 7 bulan seleksi lumayan kemudian disitu setelah dari pradigina dilirik sama coach waktu itu diambil lah 3 orang yang menurut coach dibutuhkan untuk PSM mungkin sebagai generasi waktu itu mungkin kita diambil sebagai generasi PSM waktu itu bisa kayaknya karena peran peran di Gina sebenarnya namanya memang peran sebelum di Gina jadi ada programnya itu mainnya kalau ada yang di Jawa yang mau diambil kemudian 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 resmi lah kita berseragam PSM Makassar setelah setelah 11 tahun di 2019 untuk pertama kalinya itu 2008 udah 2008 sampai 2019 nah selama di PSM ini dari semua pemain PSM kita adalah orang yang paling lama bertahan selama 11 tahun 10 tahunnya yang sekarang ke Bali United nah itu kenapa orang mempertanyakan itu semua kenapa bisa kita seloyal itu sama PSM kenapa tidak mencoba seperti senior-senior tak mungkin atau pemain-pemain dahulu mencoba di berbagai macam klub selagi masih muda nanti ketika biasa sudah mulai agak senior nanti baru ke PSM dan kenapa kita putuskan seloyal itu kak untuk PSM selama 11 tahun susah sepertinya kalau kita bicara hati kalau PSM itu kayak disini saya dilahirkan Makassar saya dilahirkan saya membela kena kelahiran ya saya pikir kalau masih dibutuhkan ya kenapa tidak memang ada tim yang selalu menghubungi dulu cuma selalu manajemen saya masih butuhkan oh iya kalau masih dibutuhkan ya saya sudah permian memang saya dilahirkan di Makassar membela tanah kelahiran ya sudah disini saja kenapa kita membela klubnya orang kalau di klub kita masih dibutuhkan jadi bikin saya itu walaupun beda berapa sama tim luar kalau di Makassar masih dibutuhkan saya masih maksudnya gaji nih iya walaupun pasti tawaran dari luar lebih besar iya tapi karena pilihannya ini dekat dengan keluarga dan kampung kelahiran ya memutuskan untuk tetap bertahan sampai Jack Kendra sama M Rahmat waktu dibikinkan sama koreo di koreo red game di red game yang dibikinkan orang yang paling komen yang paling loyal terhadap PSM Makassar dan sama-sama keluar iya iya itulah janjian sih sama Rahmat memang kan jadi beda 2 hari tuh Rahmat dulu pamit kemudian 2 hari setelahnya kita pamit bukan janjian sebenarnya memang waktunya 11 tahun bukan waktu yang sedikit banyak sekali di yang dikala lalu misalnya VZ itu keluar Rahmat dan Rahmat ya sama tapi dari obrolan tapi sering sama diwaktu ini kayaknya kita harus keluar atau sebenarnya tidak ada saya keluar bersama Rahmat misalnya janjian iya keluar saya keluar sebenarnya tidak ada nah ya begitu lah kalau masih dihubungkan di dunia tapi saya nggak tahu pikiran Rahmat bagaimana mungkin pikiran dia mungkin sudah banyak ini rekenerasi-rekenerasinya iya iya kapan lagi nah pertama kali ke sepak bola itu memang langsung defender langsung rigging atau ada dulu posisitas sebenarnya saya memang kayak misalnya kayak Kapten Hamga kan dulu penyerang tapi sekarang justru jadi depannya memang pertahanan tapi kita memang ya skoper itu dari SDC dari SDC SDC SDM 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 Terus saya sama Arda Kalau itu yang tentukan coach Tapi dia dipilih Bisa main Kalau misal keuangan Mau main seperti cuphead Dipilih siapa cuphead Yang mau di Kalau ada pertandingan Misalnya pertandingan itu Biasanya mau apa Kan beda-beda Saya ingin jadi cuphead lagi Lain lagi yang cuphead Lain lagi yang cuphead Itu apakah Terus saya berpengaruh ke siapa yang dilawan ini Kalau ini yang dilawan Ini cocok cupheadnya Tidak Terus saya berpengaruh Pelati sebetulnya Karena Bagaimana kan tak bisa Ini namanya pelati Terus saya pelati cerita ini Pelati itu Harus Kalau yang pilih cuphead ini Nah Cep Dari 11 tahun Saya itu banyak sekali Pelati yang kita Rasakan ceritanya Polanya Nah di antara semua pelati ini Di PSN Okasar Siapa pelati yang menurut kita Oke-oke menurut kita Ini pelati Cocok gitu dengan Polanya Peminannya Atau apa Kalau pelati Kalau saya Ini sebenarnya Semua pelati Tapi bagaimana pemain itu Yang akan Perusin Sebagai suami Supaya bisa Lepas Bisa Bahu Semuanya Semuanya Cuma kalau yang Saya dari 11 tahun Ini Ya Kalau asing ini Yang saya pikir yang Bahu Itu ya Selogar dengan Robert Rennel Robert Rennel Pertama Ini Siapa Peter Peter Oh Peter Ya yang Bukunya Nah Kalau soal pertandingan Sediri Di pertandingan Apa PSN Lawan siapa Yang menurut Itu Kayak Epic Sekali Yang tidak Bisa kita lupa Pertandingan Yang tidak Bisa saya Bukan PSN Lawan apa Kenapa Kita bisa Tidak lupa Di pertandingan Karena Bapak juga Ini kan Salah satu Orang Yang setiap Main Kartu kuning Juga Bapak Ini Tapi Yang anak-anak Kartu kuningnya Indra Itu ya Karah Tapi Dari situ Saya belajar Bagaimana Pelanggaran Yang tidak Semestinya Bapak Kan juga Emosinya Kalau di lombangan Benar Bukan Emosi Karakter Karena Saya Tipikalnya Orang tamu Dilewati Terus Kalau Orang tidak Lawan sudah dapat Bola Dengan pikiran saya Bagaimana saya bisa Rebut Itu bola Padahal Lawan Kebanyi 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 Tapi saya Langsung Mau Dilem Saya Press Dan Sebenarnya Terus Saya Belajar Saya Belajar Terus Tidak Tidak Lupa Waktu Playoff Playoff Untuk Lolo Superliga Oh Iya Dari IPL Itu Terus Ke ISS Tidak ada Playoff Kemarin Yang terakhir Lawan Kejijak Keparan Keparan Itu penentuan Lolo PC Kalah Sudah Sejala Dia turun Dari 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 Ia Dari Dari S1 Itu Tidak Tidak Sikit Lupa Iya Tidak Bisa Lupa Karena Intinya Kalau Waktu Itu Di PSM Kalah Semua Semua Kecewa Untuk Saya Mungkin Sejarah Sejarah PSM 23 Itu yang ini sampai sekarang kita sampai saya tidak bisa lihat dan ada juga sih yang tidak bisa saya lupa saya tidak tahu tahun berapa itu saya main di U21 terus saya main sore main 2x45 itu pun bukan 2x45 kalau saya pikir dengan perteman waktu pertandingan U21 sore main di setengah 4 malamnya saya cuma baring di ruang ganti bermain betulah malapnya saya main dan saya masuk enak saya mau dimainkan itu waktu main pertama tapi tapi saya pikir hari ini saya capek ini saya yang kuat main tapi saya tanya coach tidak apa-apa kok kalau memang saya dibutuhkan saya tidak masalah tapi coach mungkin bikin waktu itu tapi itu waktu itu hanapin dia pikir oh begini tidak apa-apa mungkin kalau saya butuhkan kau main bapak kedua pokoknya siap saja karena kau masuk tim enak oh iya nggak apa-apa kalau memang juga dipercaya main saya bisa tapi tenaga saya kan sore udah saya habiskan dia besi 1 kalau sore masih dimana kan enggak apa-apa tapi waktu itu kayaknya saya main di menit ke-70 20 menit sebelumnya ya 20 menit jadi main menit ke-70 ya Alhamdulillah kalau tidak salah tim 2-1 hari kemarin seri waktu itu disini menang oke sebenarnya apa perasaan bedanya itu kalau kita sebagai pemain saja dan kita sebagai kapten kapten kan tanggung jawabnya besar sekali membawa ini kayaknya sih kalau tim itu kalah kayaknya nah gara-gara kaptennya kayaknya ini bagaimana sebenarnya kalau orang berpikiran kalah karena kapten salah sebenarnya tapi tidak sedikit yang berpikir begitu kalau sebab boleh ya kalau orang-orang kayaknya tanggung jawabnya di kapten saja ya tapi kalau kita berpikiran sempit ya mungkin ya gara-gara kapten ini kalah seorang yang gue ganti nih di kalau salah ya kalah sama-sama kita menang sama-sama jadi jangan berpikiran aduh gara-gara ini nih yang kalah ini gara-gara ini nggak ada tapi ketika kita jadi kapten bagaimana prosenta dengan kita sebagai dia pemain biasa saja sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih tidak ada kebunan berat sebenarnya kalau misalnya ditunjukkan saya dengan main tapi ya bagaimana kita hulupin teman-teman itu ya supaya bisa naksanakan jadi sekarang ini kawan-kawan kenapa banyak orang lalu-lalu lagi ini karena ini ketemu sama Captain Endera di warung Coto Deng Tutur saya minta janjian sama Captain Endera mengarahkan disini tempat Coto kenapa kita bisa disini tapi orang Makassar atau orang Makassar orang Makassar kebetulan kalau cari Coto ya di Jogja kalau Jogja ya kalan disini sebenarnya kalau saya baca banyak artikel ini banyak berita di portal online banyak juga tawaran dari Liga 1 sebenarnya yang datang sama kita tapi memutuskan ke ke PCM Yogyakarta itu kenapa? ada alasan bilang karena kita tidak mau ketemu PSM kalau siap-siap di Liga 1 bagaimana itu berita? benarkah? sebenarnya begini ceritanya susah sebenarnya saya mau utapkan keluar saja dari PSM itu berat sekali sampai kita bilang tadi kok nangis sebenarnya putuskan ini bukan nangis memang nangis hahaha saya berpikiran aduh gak tau mau aneh lagi berpikiran saya betul setelah saya keluar mungkin waktunya tapi saya berpikiran masih berat untuk melatif lain sedangkan kalau saya masih dibutuhkan ya saya masih mau di PSM tapi kalau karena situasi kemarin yang situasi ya itulah oh ya tidak diberi banyak kesempatan ya tidak dikasih kesempatan untuk bermain baik-baik-baik di latihan itu ya mau tidak mau ya saya harus sambil langkah ke depan supaya karir saya masih tetap jalan ya hidupan saya di sepa bola kalau cuma disitu ada yang saya pikir cuma ada yang saya di PSM kalau kalau makan gajuan di latihan saya nanti kasih kesempatan bagaimana saya bisa juga dikasih eh kesempatan untuk bertanding bertanding ya tapi itulah atas itu pemain namanya profesional pem latihan yang tidak suka ya kita harus terima jadi memang saya harus besar hati dan alhamdulillah saya pindah ke Jogja karena memang tidak mau main lawan PSM betul kita tidak memilih belum satu pun di Jiga 1 karena kita yang mau untuk PSM kalau tim Jiga 1 ada yang ada tiga ada tiga tim yang yang saya pikir masih berat saya pindah saja saya pikir berat sekali untuk lawan PSM untuk lawan acaranya saya tidak mau main lawan PSM pikirannya pasti manajemen aduh tidak profesional tidak profesional jadi harus saya tetap profesional jadi saya yang di langkah lebih baik saya jangan ambil Tiga 1 penting saya ada tiga dua dan kebetulan di luar ya ya facing him juga ya yang bunyi secara serius secara serius dan tiga dua yang mau ambil ya terpaksa saya ke sini nah setelah kita putuskan di Jogja ini dari segi permainan saja dari segi kultur masyarakatnya berbeda sekali entah antara kita yang ada di Makassar sama yang ada di Jawa sendiri ya nah sebagai orang yang sudah 11 tahun bersama di Indonesia Makassar kemudian sekarang ada di PSM Jogja yang kulturnya lebih apa lebih santai mungkin itu bagaimana beradaptasi tak berusaha kak? hmm sebenarnya adaptasinya tidak susah karena kalau secara makanan juga kan masih tetap cari coba kalau dari segi filosofi sepak bola kalau kita orang Makassar ya punya karakter sendiri lah pokoknya dimana pun main dimana pun main pasti bisa nangi sama orang jadi saya bawa senda rupa karakter saya disini misalnya orang Jawa ya pengirannya ya dia alon-alon karena alon-alon pelan-alon pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti ya tapi menurut saya tetap saya punya karakter tetap tapi alhamdulillah manajemen sama supporters ini senang sama saya dengan karakter itu kalau tidak senang kalau tidak senang mungkin ya saya tak bisa main lagi di tahun ini disini iya karena kemarin setengah musim mungkin memang dipinjamkan di PCM kemudian 2020 ini baru resmi dikontran 1,5 tahun iya selama musim tahun ini dan benar-benar itu lepas dari PCM kemarin kan dipinjamkan nah bagaimana itu jauh dari keluarga istri kita apakah ada diskusi itu sama orang tua sama istri tetap saya komunikasi dengan orang tua sama istri tetap keluarga lah semuanya intinya saya bicarakan sama orang tua saya ayah saya saya sekarang kan sudah ada istri saya yang ketanya dan semua kasih keputusan sama saya karena nanti tidak bisa dikontran tapi sekarang karena dikontran secara resmi tapi ya kita juga sebagai profesional PCM Jogja ini ya seperti juga kampung kelahiran itu karena saya harus berjuang mati-matian juga betul apapun itu iya kalau di sini saya dikontran ya di sini saya dinapkai ya di sini yang saya berikan seluruh kemampuan saya apapun itu walaupun mungkin kayak di Makassar kayak kalau di Makassar kemarin itu saya terlalu total memang iya betul kalau saya pikir terlalu total iya betul pokoknya ini banyak orang yang tidak suka itu saya ke kartu kuning tapi pikiran saya saya terlalu total kalau total mungkin bagus bagus kalau total kalau terlalu total ya begitu pikirannya selalu saya mau rebus bola dikaki lawan padahal itu salah sebenarnya kalau secara tenis secara tenis atau bola ya kalau dia membelakangi tidak menghadap kekipur kita dan membalangi lawan ya tidak usah dia ambil tapi pikiran saya saya terlalu total saya selalu mau ambil sekali udah pelanggaran seperti yang Manu disini iya karena pikiran saya ya pokoknya saya tidak mau dilewati saya ini pertahanan ya harus keras pokoknya kamu mau mati untuk PSM iya apapun itu maksudnya untuk PSM tapi ya kalau kalau orang sudah tidak suka sama kita walaupun apa itu yang dilakukan pasti tidak bahwa langsung tapi kalau orang sudah senang sama kita pasti apapun yang dilakukan pasti anak-anak nah ketika dipinjamkan itu ya kan saya merasa bahwa ketika sebelum tadi kita ambil gambar ini kita bilang bahwa kalau perlu sampai selesai kari ini ada di PSM tapi di situasi tertutup ternyata di umur tadi 30-11 tahun lagi berkarir berapa total lagi di PSM akhirnya memutuskan untuk itu sebagai seorang siapa mori itu tidak terlambat itu di usia 30 baru pergi ke grupnya orang sebenarnya sih terlambat terlambat harusnya ya usia-usia muda kalau ada kesempatan di luar 26 ya baru sebenarnya bagus keluar cari pengalaman di luar tapi kalau sekarang kita dibutuhkan ya kenapa tidak kalau di luar membutuhkan kita ya profesional saja kalau disanya jadi usia berapa yang mau pensiun sebenarnya kalau kepikiran pensiun itu eh kalau kepikiran berapa dia 35 35 35 6 kalau gua pikiran pensiun ya sampai tidak ada tim lagi yang mau ya tenaga ya tapi kalau masih ada ya kenapa tidak dan kalau kalau kan pandai-pandainya jaga kondisi jaga makanan ya apalah sekali-sekali dua kali tidak apa-apa nah kalau ditanya terkait mengakhiri karir ini ketika peluang itu ada di KSM mau kita mengakhiri karir di KSM kalau kalau pertanyaan itu kalau Ramekasa pasti mau saya enggak saya tidak tahu kalau yang lain ditanya tapi kalau saya kalau pengganti karir terus itu kan sama BSM kenapa tidak itu dari sana ya dari sana saya lahir dari seorang sepak bola yang sampai sekarang karena saya belajar banyak dari sepak bola itu oke begitu saja kawan-kawan terima kasih akhirnya karena saya teror terus setiap hari akhirnya lulu ketemu banyak sekali dan acerit sekali akhirnya ketemu hari ini nah untuk kawan-kawan semua ini yang bertanya di Instagram atau Twitter nanti akan saya bacakan setelah video ini oke saya bacakan semua pertanyaannya nanti kita jawab pertanyaannya kawan-kawan dari Ramekasa siap terima kasih banyak oke sukses ke selalu